Pemerintah Kabupaten Sleman mengajak seluruh warga Sleman untuk mengurangi penggunaan plastik, yakni sedotan dan tas plastik. Ajakan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun pada peringatan Hari Penduri Sampah Nasional 2019 yang bertempat di Dusun Krikil, Tegal, Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Jumat 8 Maret 2019. Acara diawali penanaman pohon oleh Wakil Bupati Sleman di pimpinan Kali Kuning Berbah. Sri Muslimatun juga mengatakan kepada seluruh masyarakat untuk penduri lingkungan dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Sehingga mempercepat terwujudnya Kabupaten Sleman yang bersih dan sehat. Pengelolaan sampah yang ia maksud berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yakni dengan 3R, Reuse atau menggunakan kembali, Reuse atau mengurangi produk sampah, dan Recycle atau mendaur ulang sampah. Sementara itu, Kepala Dinasti Kuan Hidup Kabupaten Sleman, Yui Anta Sudip, yang mengatakan, peringatan Hari Penduri Sampah Nasional ini tidak hanya menjadi seremonial semata. Namun, momen ini lebih meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah di setiap lapisan pemerintah dan masyarakat. Adapun di Kabupaten Sleman terdapat 247 bang sampah, 21 tempat pengelolaan sampah TPS dengan sistem 3R, dan 22 komunitas penduli sunai. Terima kasih telah menonton!